Proyek MRT Jakarta dipercepat untuk mengejar target penyelesaian konstruksi sebelum beroperasi pada Maret tahun depan. Dan berikut liputan Kristo Suryo Kusumo dan Juru Kamera Riki Rusdiana serta pilot drone Yanuar Rahmat Shah dari Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Proyek MRT Jakarta dikhususkan untuk memperbaiki layanan transportasi yang ada di Jakarta dan hingga kini pengerjaannya sudah mencapai 58 persen. Dan bagaimana proses pembangunan atau pengerjaan proyek MRT Jakarta di Depo Lebak Bulus ini, mari ikuti liputan saya. MRT Jakarta adalah salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, sekaligus mengajak warga Jakarta menggunakan transportasi umum. Di area seluas 8 hektare di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dibangun depo dan stasiun MRT yang kini pengerjaannya mencapai 56,86 persen dari total pengerjaan 76,13 persen. Dari segi konstruksi, depo dan stasiun MRT Lebak Bulus ditargetkan selesai tahun depan. Saat ini sudah terlihat trail kereta dan area publik di stasiun Lebak Bulus juga hampir rampung pembangunannya. Sebelum beroperasi tahun depan, akan dilakukan ragam uji coba seperti uji lintasan. MRT Jakarta akan beroperasi menggunakan sistem operasi canggih CBTC. Sistem operasi ini digunakan melalui pusat kontrol operasi yang berlokasi di depo Lebak Bulus. MRT Jakarta akan dilengkapi 13 stasiun, diantaranya 7 stasiun layang, serta 6 stasiun bawah tanah yang akan dimulai dari kawasan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Selain 16 rangkaian kereta, nantinya akan dioperasikan dengan rincian 14 kereta utama dan 2 kereta cadangan. MRT Jakarta akan dibangun terintegrasi dengan Transjakarta, juga terhubung dengan kawasan duku atas, penghubung 5 moda transportasi, seperti komuter lain, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara. Tiap stasiun MRT akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan, juga untuk memberikan kenyamanan bagi warga Jakarta. MRT Jakarta nantinya akan beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam. Proyek MRT Jakarta ditargikan akan beroperasi secara komersil pada 1 Maret 2019 mendatang. Namun meskipun begitu, masih banyak tahapan pembangunan ini yang harus dilalui oleh MRT, MRT Jakarta, sehingga nantinya pada 2019 dapat beroperasi secara normal. Dan diharapkan dengan adanya MRT Jakarta ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Jakarta yang selama ini masih menggunakan kendaraan pribadi untuk mencoba atau kemudian beralih ke fasilitas umum seperti MRT ini untuk beraktifitas ke sejumlah daerah di kota Jakarta. Christos Riyokosumo, Ricky Rustiana, dan pilot drone Yanuar Atmatsyah, P1 Jakarta.